Di masa pandemi ini, saya ingin mengingatkan kepada setiap kita satu hal. Hati-hati dengan dosa. Sebenarnya masa pandemi ini telah berjalan sekian waktu lamanya. Bahkan saat-saat ini adalah saat-saat di mana kita sedang memasuki masa kritis karena COVID-19. Karena itu keputusan untuk tetap di rumah dan menjaga protokol kesehatan dengan ketat adalah keputusan yang terbaik untuk dilakukan saat ini. Saudara, satu hal yang perlu kita sadari. Selain Allah masih tetap bekerja di tengah kehidupan kita sampai hari ini, Iblis juga masih bekerja. Saudara, Iblis berusaha ingin menjerat kita di dalam dosa. Sehingga kita jatuh di dalamnya, kita tertuduh, kita mengalami kelemahan iman. Lalu kemudian kita jauh daripada Tuhan. Pertanyaan yang sering diajukan untuk orang-orang Kristen dan oleh orang-orang Kristen. Apakah orang Kristen masih bisa jatuh dalam dosa? Tentu saja masih, saudara. Memang kita sudah ditebus, tetapi saudara, hari-hari kita, kehidupan kita adalah kehidupan yang terus harus berjuang melawan kedagingan. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab Galatia. Memang kita sudah ditebus dari dosa, tetapi saudara, kita harus berjuang dalam hidup ini untuk tidak jatuh di dalam kedagingan kita. Maka, saudara, kita harus berhati-hati supaya kita tidak jatuh di dalam kedagingan yang berbuah dosa. Hari-hari ini ada banyak dosa mengintai kita. Pornografi, kebencian, kemarahan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, keegoisan, bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu, dan lain sebagainya. Dosa-dosa spesialis masa pandemi. Saudara, kita harus mengambil keputusan. Apakah kita mau hidup bagi Allah atau tidak hidup bagi Allah? Ketika saudara mengizinkan dosa merasuk dalam hidup saudara, maka saudara sedang hidup tidak bagi Allah. Saudara, kitab Yusua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 berkata, Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita harus mengambil sikap. Kita harus mengambil sikap seperti Yusua, yaitu ingin dan hanya ingin beribadah kepada Allah, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan di dalam kehidupan ini. Demikianlah sikap yang harusnya kita ambil saudara. Seperti Yusua, kita ingin dan hanya ingin menghormati dia, Tuhan kita, dan memuliakan dia di dalam kehidupan kita. Saudara, sikap seperti apa yang sedang kita ambil hari ini? Ada seseorang yang suka makan seafood, tetapi dia sebetulnya memiliki gejala kolesterol. Tapi dia tidak memusingkan itu saudara, karena bagi dia hidup hanya sekali, maka selagi itu bisa dinikmati, dia ingin menikmatinya. Saudara, dia terus menikmati makanan-makanan seafood setiap minggu. Dia biasa makan cumi, dia biasa makan kepiting, dia biasa makan kerang, dia biasa menikmati seafood di setiap minggu yang dia jalani. Saya pada akhirnya saudara, benar saja penyakit terjadi. Dia kena struk, dan akhirnya dia jatuh sakit, seluruh pembiayaan begitu besar diberikan untuk pengobatannya dia, dia tidak bisa bekerja, dia menyusahkan keluarganya. Sampai yang membesuk pun bingung saudara, karena orang ini sudah memetik hasil dari pilihannya sendiri. Pada saat kita berdosa, demikianlah juga dengan hidup kita saudara. Kita merasakan kenyamanan dari setiap dosa yang kita lakukan. Kita merasa kita diciptakan untuk dosa itu. Saudara, jangan tertipu. Jangan tertipu. Jangan tertipu oleh jerat iblis yang menghancurkan kita. Maksudnya di dalam kehidupan kita, kita harus berjuang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk melucuti dosa-dosa kita dalam anugerah Tuhan. Mungkin sebagian dari kita berkata, tidak bisa. Aku tidak bisa meninggalkan dosa-dosaku. Saudara, betul. Betul yang saudara katakan. Kalau saudara berkata, saudara ingin meninggalkan dosa berdasarkan kemampuan saudara sendiri, kekuatan saudara sendiri, maka saudara tidak akan pernah bisa meninggalkan dosa-dosa itu. Firman Tuhan, saudara, dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, saudara, di dalam anugerah Tuhanlah, kita dimampukan untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Karena itu kita harus setiap hari datang kepada Tuhan, berdoa bagi pergumulan-pergumulan dosa kita, memohon kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk meninggalkan dosa-dosa yang membuat hidup kita hancur. Soal yang terkasih dalam Tuhan, marilah di masa pandemi ini, kita terus hidup menghormati Allah kita. Dia adalah pencipta kita, Dia adalah penebus kita, dan Dia adalah pemberi harapan bagi setiap kita yang mengharapkan hidup yang lebih baik. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kita, kiranya Tuhan yang memampukan setiap kita, untuk kita dapat menghormati Dia, menghormati Allah kita setiap hari dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.